Hai buat siapa bagus enggak Coba lihat fotonya Maura mana enak ya Coba lihat apanya ya lihat apanya ya kalau bagus bilang apa kasih ayah bilang apa dek ketawanya gimana hahaha lihat dipegangnya bagus ya nanti jatuh ini pegangnya cium-cium ada lampunya ya Hai teman-teman salam suruh sih sekarang kita akan mencoba membuat figura dari stick es krim seperti ini temen-temen ya kan untuk alat dan bahan nanti saya akan menuliskannya di deskripsi temen-temen nah bagaimana proses pembuatannya yuk kita lanjut terus salam solusi pertama-tama kita buat segi enam dari kardus bekas temen-temen ya dan jangan lupa untuk alasnya kita siapkan karung goni seperti ini temen-temen Nah setelah itu kita potong karung goni ini menjadi di segi enam ya temen-temen ya dengan menggunakan kardus ke kardus tadi sebagai mal temen-temen setelah karung goni tadi kita potong sama persis menjadi sui persekinan setelah karung goni tadi kita potong sama persis menjadi sui persekinan enam ya temen-temen ya kita satukan dengan lem tembak seperti ini temen-temen ya antara karung goni serta kardus tadi temen-temen nah setelah itu kita siapkan stick es krim lalu kita akan proses membuat figura dari stick es es krim temen-temen ya Nah caranya seperti ini jadi kita lumeri stick es krim dengan lem lilin atau lem tembak ya temen-temen ya setelah itu kita taruh menjadi persekinan dengan menggunakan tatakan tadi menjadi malnya temen-temen ya kita buat seperti polanya seperti ini temen-temen tidak hanya segi enam ya temen-temen ya temen-temen juga bisa membuat dengan pola dengan bentuk lain misalnya persegi lima atau segitiga atau persegi juga boleh tergantung dengan selera dari temen-temen sendiri Nah untuk stick es krim sendiri ya temen-temen ya temen-temen bisa mendapatkannya dengan cara mengumpulkan dari temen-temen membeli es krim atau kalau lama temen-temen bisa membelinya di Shopee ya temen-temen ya dan untuk link pembelian temen-temen bisa lihat di deskripsi ya temen-temen ya murah kok cuma tadi satu satu lembar kayak kayu tadi harganya seribu rupiah nah ini polanya sudah terbentuk ya temen-temen ya pola persegi enam Nah sekarang kita tinggal membuat pola seperti ini terus sampai ketinggian mungkin 4-5 cm tadi temen-temen ya Nah setelah figura dari stick es krimnya jadi sekarang kita tinggal memasang foto dan hiasan untuk didalamnya temen-temen Nah sekarang kita akan membuat dulu hiasannya seperti ini temen-temen ya karena ini temanya adalah ulang tahun jadi kita akan membuat isinya foto anak yang akan ulang tahun serta hiasannya ini daun dan bunga plastik temen-temen ya dan jadi untuk isi temen-temen bisa membuatnya sesuai tema saja Nah untuk tema entah itu tema ulang tahun atau menikah temen-temen bisa menambahkan foto dan tulisan serta hiasan sesuai dengan tema yang temen-temen inginkan ya temen-temen ya sekarang ini kita akan menempelkan hiasannya terlebih dahulu temen-temen Nah sekarang temen-temen tidak perlu bingung lagi untuk memberi hadiah entah itu hadiah ulang tahun hadiah hadiah sudah buat temannya tidak usah bingung ya temen-temen ya sekarang kita tinggal membuatnya seperti ini temen-temen nah ini juga bisa menjadi peluang usaha buat temen-temen sekalian jika ada yang mau membuat usaha hias hiasan seperti ini temen-temen cukup modal cuman foto stick es krim serta sedikit hiasannya temen-temen ya nah ini sudah jadi temen-temen ya kita tinggal sedikit merapikannya temen-temen Nah sekarang kita akan memasang lampu steering atau lampu string ke dalam hiasan kita ini temen-temen Nah ini lampu stringnya temen-temen ya Nah untuk pembeliannya silakan temen-temen cek di shopee ya temen-temen link ada di deskripsi temen-temen nah ini lumayan untuk warna saya lebih suka yang warna-warni tapi kalau temen-temen untuk warna dari lampu stringnya bisa temen-temen sesuaikan dengan keinginan temen-temen atau selera temen-temen sendiri semua pengalaman ini saya menggunakan lem tembak temen-temen ya dan lem tembak ini harganya lumayan murah dibawah 10.000 temen-temen dan untuk pembelian saya membeli di shopee dan apabila ada temen-temen yang minat untuk membeli saya akan meng-share linknya temen-temen ya nanti akan saya share di deskripsi ya temen-temen oh ya temen-temen jika video ini bermanfaat buat temen-temen tolong ya temen-temen ya bantu channel kita dengan subscribe like serta share ya temen-temen ya biar kita lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya temen-temen oke temen-temen salam solusi dan ini sudah jadi temen-temen ya sekarang kita tinggal pasang mikanya yang ada kita akan taruh di depannya temen-temen ya sebagai pengganti kaca temen-temen oh ya temen-temen ya ini lampunya punya rainbow ya temen-temen ya alias warna-warni jika temen-temen minatnya menggunakan warna kuning atau warna hijau silahkan temen-temen cek pembelian yang ada di deskripsi ya temen-temen ya dan sekarang kita tinggal memasang mikanya temen-temen ya cara pasangnya pun hampir sama saat kita memasang stick es krimnya temen-temen caranya seperti ini temen-temen ya di kita lem semua permukaan depan stick es krim ini temen-temen ya kita lem semuanya seperti ini nah setelah itu kita tempelkan mikanya temen-temen ya terus seperti itu sampai seluruh permukaan dari figura kita ini tertutup oleh Mika temen-temen dan setelah itu kita lapisi lagi dengan menggunakan stick es krim ya temen-temen ya Nah sama seperti saat kita membuat pola segi enam tadi ya temen-temen dan bedanya ini ditaruh di atas Mika temen-temen dan setelah ini kita tinggal menggunakan link sisi-sisi yang tidak menutupi figura kita ya temen-temen ya oke temen-temen figura dari stick es krim kita sudah jadi temen-temen ya oke temen-temen sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat bantu channel kita dengan subscribe like share ya temen-temen ya dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar temen-temen tidak ketinggalan video-video unik seperti ini temen-temen oke temen-temen salam solusi selamat menikmati